Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di ngosmik ngobrolin sepeda motor listrik Hari ini Sabtu tanggal 28 September 2024 Saya lagi berangkat menuju kantor Pengen ngomongin lagi topik yang masih berkaitan sama video sebelumnya Yaitu soal orang-orang yang masuk ke grup komunitas Tapi justru ngerusak Lagi rame tuh sekarang di grup juga lagi banyak dibahas Kebingungan yang sama Makanya saya bikin kontennya itu Kok bisa ada orang masuk ke grup komunitas Tapi malah bikin onar gitu Nah pada konteks ini grup molis ya Grup motor listrik Nah saya ingin bahas Apa aja sih sebenernya manfaat yang bisa kita dapetin Dari gabung dengan grup komunitas Jadi jangan sampai justru kita keliru Gabung grup komunitas yang harusnya dapet banyak manfaat Malah dipakai buat hal-hal yang gak ada gunanya Oke mari kita bahas satu persatu Yang pertama Manfaat dari gabung dengan grup komunitas Khususnya di facebook atau WA ya Kalau saya kan gabung di grup facebook itu ada tiga ya Jadi polytron electric vehicle rider Terus komunitas polytron fox air sama polytron fox air Jadi ada tiga saya gabung di grup facebook Yang kedua di WA Di WA itu saya gabung di fox air surabaya sama bromolis ya jatim Nah saya ingin cerita Apa manfaatnya Manfaat yang pertama Adalah riset Maksudnya riset apa Jadi gini teman-teman Beli motor listrik itu kan gak murah ya Jadi kita tentu pengen mastiin Kalau beli motor listrik dengan harga yang lumayan mahal Kita gak kaya beli kucing dalam karung Makanya kan kita harus riset dulu Nah Saat kita riset Informasi-informasi yang kita butuhin itu Bakal banyak banget kita dapetin dari grup facebook Atau grup komunitas itu Kenapa? Karena isinya adalah orang-orang yang memang sudah pakai motor listrik itu Dan pasti dia akan jelasin seluruh ya segala apapun Layar dinamikanya Apakah hal-hal yang menyenangkan Ataupun yang nyebelin gitu Mungkin yang jadi masalah dan seterusnya Jadi riset itu kita jadi tahu Kira-kira motor listrik yang kita incer gitu ya Apapun itu Ya polytron, fox kek, alfa, yadea, misalnya gitu ya Gesits, volta, apapun itu Bukan kita pasti butuh informasi Binar riset itu kita bisa dapetin dari grup-grup komunitas Khususnya di facebook Kayak pengalaman saya Saya pertama kali memang betul Saya dapetnya dari youtube ya Waktu itu saya dapet dari Review-nya Ridwan Hanif sama Alit Cuma itu saya hanya jadikan referensi awal aja gitu Karena apa? Karena kan kalau review influencer khawatirnya bias Ya karena kan dia dibayar Beda kalau pengguna asli yang gak dibayar apa-apa Mesti kan nampilin apa adanya Nah dari informasi awal youtube itu Nah saya akhirnya gabung sama komunitas di facebook gitu Nah disitu banyak banget tuh informasi-informasi Jadi kita waktu nanti beli Jadi beli Kita yakin dan jadi beli Terus unitnya datang Kita itu Sudah gak kaget gitu Kelebihan-kelebihannya kita bisa terima dengan baik Kekurangannya juga kita sudah tahu Bahkan mungkin sudah kita siapin antisipasinya Nah itu ya Jadi Manfaat yang pertama Yang bisa teman-teman dapetin adalah Riset Manfaat berikutnya apa? Nah nanti kita lanjut Oke teman-teman Manfaat yang kedua Manfaat yang kedua adalah Problem solving Atau pemecahan masalah Jadi Kalau kita gabung dengan grup komunitas Kita waktu pakai motornya Itu kan pasti Dalam perjalanannya Kita nemu banyak masalah ya Nah Buat Pengguna motor Atau keneraan Apapun itu Apalagi yang minoritas ya Kalau yang mayoritas sih mungkin Gampang ya Pertolongannya banyak Apa namanya Yang tahu Banyak bengkel yang bisa Dan seterusnya Tapi kayak misalnya Grup mobil Antik Misalnya Mobil Apa namanya Mobil Kuno Gita-gita Motor-motor kuno Itu kan Pasti butuh komunitas Termasuk motor listrik Motor listrik itu kan Secara ekosistem Ya masih relatif Baru lah ya Dan penggunanya juga masih Sedikit Ya mungkin Saya juga gak tahu Angka pastinya Tapi Dugaan saya sih Di angka ratusan ribu ya Mungkin Kalaupun maksimal ya Satu juta Di antara jutaan Pengguna motor Di Indonesia Nah Dengan kita gabung Komunitas Kita bisa Problem solving Misalnya Kita ngalami masalah apa Kayak di polytron fox air saya ini Ini kan Pasti masalah yang sering dihadapi adalah Footstep belakang yang terlalu maju Misalnya gitu Jadi kalau kita Kakinya turun Tabrakan sama yang Kita bonceng Kakinya Terus yang kedua Misalnya masalah Jog Jognya yang itu Karena kemasukan kotoran Jadi susah ngunci Misalnya gitu Terus Misalnya masalah terkait Apa namanya Penutup Lubang kunci Ya penutup lubang kunci itu Biasanya karena susah Dibuka Jadi kunci magnetnya itu juga Bisa rusak Nah Dengan kita gabung Grup komunitas Bahkan Hasil dari riset tadi Bisa jadi Pemecahan masalahnya itu Sudah kita dapetin Bahkan sebelum kita Motornya datang Kita itu sudah tahu Gimana cara Mecahin masalah itu Jadi gak sampai kejadian Ya Misalnya kayak Penutup lubang kunci itu Dikasih WD4 Problem solvernya Gitu ya Jadi biar licin Gak terlalu keras Dan gak ngerusak Kunci magnet Nah Jadi saya Bisa langsung Nerapin itu Jadi gak kejadian Kunci magnet rusak dulu Baru nge-share di Grup Facebook Sangat-sangat terbantu Belajar dari Pemecahan orang lain Atau ya masalah yang dihadapin Orang lain Gitu Misalnya kan ada salah satu Anggota itu yang Dia itu nge-charge Pakai Aduh Nge-charge pakai Fast charger Dan sepertinya Anjir Dan sepertinya Ampernya terlalu Besar ya Jadi akhirnya Meleleh Nah itu juga Dapat solusi Nah jadi gitu teman-teman Kita Gabung di grup komunitas Itu bisa sangat Kebantu Karena banyak Pemecahan-pemecahan Masalah yang itu Di-share gitu Banyak banget Bunyi Cok yang Apa namanya Terlalu Berisik gitu ya Karena Kurang rapat Oh iya ada solusinya Dikasih selang Misalnya gitu Dikasih Stereofoam Dan seterusnya Jadi Sangat berguna Kita ngerasain Manfaat itu Yang pertama Untuk kebutuhan riset Yang kedua Untuk kebutuhan Problem solving Atau Pemecahan Masalah Kalau kita gak Gabung komunitas Pasti pusing sendiri Ya sama aja kan Kayak grup Vespa ya Grup Vespa itu kan Juga gitu Karena Vespa yang jadul Maksudnya ya Bukan yang baru Yang jadul itu kan Pasti Gak saling tolong Menolong gitu Bahkan kalau ada yang Berhenti di jalan raya Kenal gak kenal Itu kan dibantu Nah itu kan maksudnya Dari sisi problem solving Itu luar biasa Oke Itu manfaat yang kedua Oke Manfaat yang ketiga Jadi yang pertama Tadi kan Kebutuhan riset Yang kedua Pemecahan masalah Problem solving Manfaat yang ketiga Adalah Inspirasi Untuk upgrade Nah ini manfaat Yang tapi juga harus Tetap dikontrol ya Biar gak Nguras Keuangan Jadi Inspirasi-inspirasi Upgrade itu Bisa jadi Banyak kita dapetin Dari Grup komunitas Misalnya Shockbreaker nya Polytron Fox Air Atau mungkin Kebanyakan Molis Itu kan rata-rata Keras Nah itu biasanya Ada inspirasi-inspirasi Untuk di upgrade Jadi Pakai Shockbreaker Aftermarket Misalnya gitu Atau gak pakai Shockbreaker Aftermarket Gak diganti Tapi mungkin Di Perbaiki Misalnya gitu Atau ditambahin Pairnya RA King Atau pairnya PCX Dan seterusnya Intinya Kita bisa Dapetin inspirasi Upgrade Ada yang Misalnya Lampu itu Sudah Cukup Tapi masih dirasa Bisa lebih terang lagi Itu ada yang Mengupgrade Lampunya Pakai lampu bilet Ada yang bahkan Mengupgrade Pakai Ini nya ya Alisnya itu Dibikin warna-warni Misalnya ya Itu kan juga Inspirasi upgrade Atau bahkan Remap Ya Mungkin ini juga lagi Ngetrend juga Inspirasi untuk Di remap Jadi remap itu Intinya adalah Mengaktifkan Fitur-fitur Yang dibatasi oleh Produsen Oleh Pabrikan Itu dibuka Jadi fitur itu Bisa kita akses Misalnya kita bisa Bikin Fitur parkingnya Bisa kan Kalau kita mau Rilis parkingnya Kita tekan Tombol P Nah sekarang Cukup dengan Tekan handle Rim Misalnya gitu Atau kita Ngegas itu Fitur parkingnya Langsung bisa Rilis Misalnya gitu Atau bahkan Cruise control ya Cruise control Kayak mobil gitu Itu ternyata ada Fiturnya di motor Listrik itu ada Kalau motor bensin Saya gak tau ya Mungkin yang mahal-mahal ya Tapi kalau motor listrik itu Bisa diaktifin Fitur cruise controlnya Jadi kita bisa Mantang Kecepatan Misalnya 30 Terus kita tekan Tombolnya Terus gak usah kita gas Itu motor lari sendiri Di speed 30 Nah ini kan Fitur yang cukup menarik ya Nah itu bisa tuh Didapetin dari remap Nah yang kayak gini-gini kan Informasinya kita dapetin Dari mana ya Dari Grup komunitas Gitu Di inspirasi-inspirasi Upgrade Baik itu Berupa Hardware Gitu ya Perangkat kerasnya Motornya Ataupun Softwarenya Gitu Karena kan Sebenernya pada dasarnya Motor listrik itu Based on Computer ya Gitu Jadi soket Buat ngecas itu Ternyata juga adalah Jalur Jalur Transfer Informasi Dengan Komputer Gitu Dengan software Itu kalau ditancapin Nanti masuk ke USB laptop Itu bisa diprogram Misalnya Ini adalah manfaat yang ketiga Terus apa manfaat yang keempat Yang keempat Tentu Manfaatnya Adalah dari sisi Persaudaraan ya Solidaritas Karena kan Ya Sebagai Sesama pengguna Motor yang Mungkin belum Mayoritas Ini sama Hubungannya sama Pemecahan masalah tadi Tentu Persaudaraan Ini jadi cukup Penting ya Supaya bisa saling bantu Ya kan Saling solid lah Intinya gitu Maksudnya Mau udah Pengguna motornya Dikit kalau gak solid Berantem sendiri kan Ya kacau ya Jadi Dengan adanya Group motor listrik Itu kita bisa Membangun itu Makanya kan ada Kadang Kopdar Ada Kadang Riding bareng Riding bareng Kalau motor listrik kan Insya Allah Gak akan mengganggu ya Karena kan Gak ada suaranya Beda kalau mungkin Motor-motor yang Berisik Sedang berisik Satu aja berisik Ini Riding bareng-bareng Tambah makin berisikan Gitu Nah itu Manfaat yang Keempat Ya Jadi selain Bisa jadi Wadah kita buat riset Buat pemecahan masalah Lalu yang ketiga Lalu yang ketiga adalah Inspirasi Inspirasi Upgrade Yang keempat Adalah bisa Meningkatkan Atau membantu Dari sisi Solidaritas Atau Persaudaraan kita Apalagi kalau ada Gathering gitu ya Gathering Ketemuan Bromolis Jawa Timur Itu sering tuh Bikin event Bromolis itu kan Brotherhood Motor listrik Jadi Sering tuh Bikin event-event Untuk luar kota Mungkin dari Surabaya Yaitu Kemalang Atau mungkin Camping dimana Untuk Bikin bonding lah ya Antara pengguna Motor listrik Yang secara jumlah Masih belum banyak Ini biar kita Makin solid Termasuk Mengedukasi Masyarakat Mengedukasi Orang-orang lain Yang sebenarnya Pengen Tapi kurang literasi Terkait Motor listrik Oke Itu manfaat Yang keempat Oke Sekarang kita bahas Manfaat yang kelima Dan keenam Mungkin dua manfaat Terakhirlah Yang saya eksplor Nanti teman-teman Barangkali Kalau mau Menambahin Manfaat-manfaat Lainnya Monggo ya Silahkan Oke Manfaat yang kelima Adalah Bargaining Apa maksudnya Jadi gini teman-teman Kalau kita itu Gabung di grup Komunitas Terus kita Solid Apalagi dalam jumlah Yang besar Bargaining kita Terhadap Produsen motor listrik Itu juga akan Makin meningkat Jadi misalnya Kita ada Keluan-keluan Apapun Bahkan mungkin Komplan-komplan Apapun Termasuk Masukan-masukan Tertentu Kepada Produsen itu Akan relatif Didengar Dibandingkan Kalau kita Sendirian Itu Seperti itu Misalnya Kayak Grup Politron ya Itu bahkan Sampai diundang Sama Perusahaannya Politronnya Diundang ke Fabrinya Ditunjukin Proses Pembuatannya Patray Dan sebagainya Dan disitu Ada sesi Istilahnya Hearing Mungkin ya Kayak Dengar Pendapat Barangkali Begitu Konsumen Ngasih Masukan-masukan Misalnya Terkait Kualitas Joknya Terus mungkin Shockbreaker Termasuk Juga Mungkin Patray Dan sebagainya Itu Bahkan Didengerin Dan akhirnya Mendapatkan Pembaruan-pembaruan Makanya Kalau di Politron itu Kan ada Ya ini Penyebutan dari Konsumen sendiri Sebenarnya ya Bukan dari Politronnya Tapi Memang itu Menggambarkan Perubahan Makanya kan Ada konsumen Yang bilang Dia Dapat Generasi 1 Generasi 2 3 Dan seterusnya Itu karena Ada perbedaan Perubahan-perubahan Dari masukan Dari konsumen Misalnya Terkait Ban Itu diganti Sebelumnya Asendo Banyak keluhan Licin Diganti Kingland Terus Plat nomor Itu Dulu di bawah Terus Banyak Masukan Takutnya Kalau di bawah Itu Rawan Bikin kecelakaan Terus Diganti Di Plat nomor Itu Divisor Saya Punya Saya ini Sudah Bannya Kingland Dan Sudah Plat nomor Di Atas Divisor Bahkan Ada yang Sekarang-sekarang Yang dapat Gen 1 Gen 2 Disuruh Ke Service Center Untuk Diganti Plat nomor Dudukannya Ditaruh Di atas Dan Gratis Nah Itu Dari Masukan Bargaining Kita bisa Dapat Kalau Kita Sendirian Kor Kor Yang Nggak Ada Yang Dengerin Jadi Sisi Bargaining Juga Bisa Sangat Bermanfaat Yang Ke Enam Ini Mungkin Terkait Tambahannya Manfaat Ekonomi Jadi Group Facebook Itu Bisa Jadi Target Pasar Yang Sangat Prospek Teman-teman Buat Jualan Itu Elite Banyak Itu Yang Di Group Dia Jualan Aksesoris Aksesoris Polytron Apalagi Kalau Ekosistem Aksesorisnya Belum Seperti Motor Jepang Yang Sudah Melimpah Itu Pasti Akan Sangat Prospek Misalnya Ada Yang Jualan Aksesoris Footstep Ada Yang Jual Aksesoris Footstep Extender Gitu Kan Ada Yang Jual Fizer Ada Yang Jual Karpet Terus Juga Bahkan Alat Remap Juga Ada Yang Jual Macem-macem Dijual Dijual Group Facebook Dan Itu Kan Juga Mendatangkan Potensi Cuan Ada Yang Jual Fast Charger Banyak Yang Nawarin Fast Charger Buat Yang Suka Touring Touring Barangkali Butuh Ngecas Cepat Ada Yang Jual Joinernya Macem-macem Ini Juga Adalah Manfaat Yang Sayang Banget Kalau Kita Lewatin Kalau Kita Gabung Grup Komunitas Termasuk Juga Informasi Informasi Subsidi Juga Lumayan Nah Itu Tonton Jadi Paling Gak Ada Enam Manfaat Yang Saya Temukan Saya Rasakan Ketika Digabung Di Grup Komunitas Politron Khususnya Mungkin Ada Yang Gabung Grup Alfa Grup Yadea Monggo Silahkan Ada Enam Manfaat Itu Mulai Dari Riset Problem Solving Inspirasi Upgrade Ya Kan Terus Yang Keempat Apa Tadi Lupa Saya Inspirasi Upgrade Yang Keempat Ininya Apa Namanya Oke Sampai Oke Mungkin Itu Teman Teman Saya Sudah Sampai Terima 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Silent Rider Yuk Ini tempat Saya kerja Ya Kampus STID Al Hadid Kofi Kofi Dan Kofi